Sampai jumpa di video selanjutnya Mungkin kayak kabel USB gitu dia Coba dipelajari lah Kita ini terus serang Orang yang sakit Itu seperti orang yang Tercebur di sebuah kali Kemudian dia gak bisa berenang Dia melihat ada satu rumput Dia akan pegang Dia pikir rumput itu bisa menyelamatkan dia Padahal dia pegang dan dia tetap tenggelam Orang sakit seperti itu Dikasih tahu Mbak disini ada Pemobatan alternatif Udah banyak pasiennya Oh pada sembuh mereka disana Berangkat Kesana Setelah berobat berapa lama Ternyata tetap aja Ada satu tempat Anda punya Punya bibi Sama suaminya berangkat Dia berangkat ke satu tempat Pengobatan alternatif Katanya dokter Dia dokter tapi Beralih ke pengobatan alternatif Itu nganti Nomor 150 Kalau gak salah ya Anda lupa nomor berapa dia Ngantri jaman Ada orang-orang berdasi Ngobrol sama mereka Ya saya udah berapa kali bisa sembuh disini Macem-macem Akhirnya Anda punya bibi Masuklah sama suaminya Dia ditanya sakitnya apa Kemudian Disuruh rebahan di atas Tempat tidur Lalu oleh Tabibnya ini Apa yang dilakukan Dia main Apa bahasa Bahasa kita pakai ketek Ini ini Apa nih namanya Apa Jentikan jari Betul Masa itu bahasanya Jentikan jari Oke Jentik Jentik Ini orang lagi tidur Nanti kakinya diginiin Nanti kupingnya diginiin Kakinya Oh ya sudah Langsung kasih obatnya Jadi pengobatannya itu pakai Pake jentik Dan rame Ini ternyata bohong Orang cari fulus Jadi intinya tadi Wa innahu Li hubbil khayri La syadid Innal insana La kanut Wa innahu Li hubbil khayri La syadid Itu cinta Bagaimana cari fulus Bagaimana cari harta Ya udah nipu orang Maka kalau tadi dikatakan Ya mau gimana kita ngomong Kita cuma bisa kasih tau Tadi apakah memang Energi bisa ditransfer Oleh terambut ya Seperti contoh tadi Mungkin pakai Kabel USB Jadi tubuh manusia ini Mungkin ada beberapa Colokan USB Gitu ya Kemudian ini bukan robot Tapi Wallahu A'lam Besaw Dulu di Probolinggo Ada Satu guru besar Yang namanya Kimas Kanjeng Dimas Kanjeng ya Bagaimana bisa keluar Fulus Dari mana Dari tangannya Bisa Melipatganakan uang Dan banyak yang datang Semua itu Penipuan Tapi kalau yang transfer Rambut itu Wallahu alam Anda gak tau Coba dipelajarin Mungkin diambil rambutnya Dilihat nanti Dan mungkin kalau memang bisa Rambut itu Menjadi Menjadi media Transfer energi Mungkin ke depan kita Ngecas itu Gak perlu pakai Kabel USB Jadi tinggal Perempuan Amar rambutnya Masukin Lima menit Saya Langsung dia hidup Wallahu alam Kadangkala orang sakit Itu gak bisa dikasih tahu Maunya dia Karena dia ingin sembuh Maka indah lah orang sadar Yang memberikan kesembuhan Itu hanya Allah Shalala Hada wallahu alam As-sahab Na'an Tidak